Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman kita ketemu lagi di percobaan untuk rangkaian pengganti dari G4Q atau HSR ya tepatnya G4Q ya atau bisa juga impulsor relay ini rangkaian penggantinya kita pakai tiga buah relay ly4 ya ly4 bisa juga untuk pakai m4 tergantungannya untuk pemakaian ampernya ya Nah yang kemarin kan kita coba udah coba rangkaiannya untuk pengganti dari G4Q saja jadi sistemnya single alternate hanya bisa bergantian Nah untuk kali ini saya tambahin satu alat ya berupa CDR ya timer delay relay atau bisa kita singkat dengan timer saja jadi nanti penggunaannya timer ini kita buat sisinya jadi parallel alternate cuman para artinya itu dengan sistem timer jadi pakai waktu bukan berdasarkan dari kontak atau sensor ya bisa dipakai untuk booster bisa juga dipakai untuk pompa samersibel sampit untuk menguras air banjir air kotor ya jadi pompa punya sistemnya nanti di parallel alternate dengan timer jadi sistem kerjanya saya jelaskan dua sistem kerjanya nanti ini untuk pemakaiannya kita hanya menggunakan satu pelampung ya satu pelampung kalau nggak pakai WLC kita pakai pelampung untuk sensornya jadi nanti yang pompa satunya berdasarkan pelampung satu ya hanya satu pelampung saja jadi naik turunnya bergantian berdasarkan itu nah nanti setelah misalnya dalam waktu sekian menit misalnya pompa airnya nggak habis ya pelampungnya nggak turun-turun nah waktu yang kita setting itulah yang akan menghidupkan pompa keduanya jadi pemakaiannya cukup dengan satu pelampung atau untuk booster dengan satu presa suite jadi sistem bergantinya menggunakan timer seperti biasa ya untuk kita coba untuk single alternate dulu ya jadi saya timernya ini ini sudah saya buat ya rangkaiannya seperti ini nanti saya jelaskan rangkaiannya jadi timernya ini saya tinggikan dulu ke 10 detik ya saya mau coba dulu ulang kembali sistem single alternatenya jadi ini power sudah masuk kita tinggal naikkan mcb-nya mcb-nya sebagai pengganti kontak ya kontak pelampung atau kontak pressure suite seperti video-video sebelumnya ya video yang pengganti impulse relay atau G4 jadi kita coba single alternatenya dulu jadi misalnya ini untuk pompa sampit ya ketika pelampung naik ya ini pelampung naik nah seperti ini maka satu pompa akan bekerja pompa satu segerja turun lagi nanti begitu naik lagi pelampung pompa dua yang akan bekerja nah seperti itu ya turun lagi oke timernya ini kita bisa setting ya bisa menit detik ataupun jam tergantung dari settingan dari tdr-nya ini tema dirinya jadi penggunaannya nanti kita bisa setting berdasarkan waktu yang kita inginkan seperti itu ya oke eh kita coba ya kita coba set ini ke 5 detik ya 5 detik untuk penggunaan sistem paralel alternet yang menggunakan timer atau timer delay delay ya kita coba misalkan ini pelampung ya naik pompa satu dia bekerja turun lagi pompa dua yang bekerja oke turun lagi pelampungnya nah pompa satu bekerja kali ini agak banyak ya penampungnya jadi pompa satu nggak cukup nah pompa dua ikut bantu seperti itu oke sekarang tadi kan pompa dua yang bantu sekarang kita coba pompa duanya yang on dulu lalu pompa satunya bantu atau bisa atau nggak ya oke sekarang pompa dua ya tinggal 5 detik pempas satu akan ikut bantu nah seperti itu cara kerjanya jadi settingnya berdasarkan timer ya waktu dan setting ini bisa di diatur-atur disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan seperti apa oke jadi ini penggunaannya dengan relay LW4 sebagai pengganti impulsi atau G4Q dengan timer nanti kalau mau tambahin dengan WLC bisa juga ya nanti video berikutnya saya akan coba tambahin dengan WLC jadi penggunaan G4Q WLC dan timer dibuat seperti itu ya sistem perlatenin berdasarkan timer jadi bukan berdasarkan kontak sensor kalau selama ini kan kita ada sensor ada sensor satu sensor dua yang berupa pressure switch ataupun pelampung ya sekarang kita pakai timer untuk sensor keduanya pengganti ini sensor kedua jadi berdasarkan waktu timer oke nah sekarang saya jelaskan sistem wiringnya ya dari yang video sebelumnya ya teman-teman bisa cek ya di linknya di atas kanan atas di video sebelumnya wiringnya sudah ada ya di jauh sebelum saya buat langkah ini sudah ada nanti bisa lihat lagi linknya di atas ya untuk cari skemanya penambahannya penambahan wiringnya dari dari timernya cuma ini aja teman-teman ya saya cabut dulu timernya oke jadi penambahannya kita coil ini coil ya minus plus ya plusnya ambil dari kontak dari sensor ininya ya MCB nya ya atau pengganti sensornya ini power dari sini ya power dari sini masuk sebagai power coil nolnya juga dari langsung dari ini bisa nah untuk eh bergantiannya ini langsung saja ya komonya ngambil dari pompa satunya atau kontaktor satu lampu ini ingat ya sebagai pengganti kontaktor otomotor ini ambil satu dan yang di kontak NO nya untuk ke duanya ya ke kontaktor dua atau motor dua jadi sederhana sederhana sekali ya hanya tambahan seperti ini kita dapatkan sistem peralternate tapi berdasarkan timer atau berdasarkan waktu bukan berdasarkan sensor dari eh pressure switch ataupun pelampung ya kita coba sekali lagi ya set setan lagi ya seperti saya bilang tadi waktunya bisa di rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita tadi 5 detik sekarang saya coba ke 10 detik ya bahkan ini satu jam 10 jam pun bisa teman-teman dengan set waktunya saja ya kita coba coba naikkan kontaknya ya nah pompa satu atau motor sederhana kerja mati lagi pompa dua oke mati lagi sekarang pompa satu sekarang set timernya kan 10 detik kita lihat 10 detik ya nah seperti itu ya kita rubah ke satu detik pun bisa ya tetap akan bekerja ini setting waktunya hanya dari sini saja oke nah tuh seperti itu oke teman-teman eh semoga bisa dipengerti ya kali ini nextnya kita akan coba pakai G4Q dengan tambahan WLC dan timer jadi simpan alat itu bisa berbagai macam ya bisa dari kontak satu kontak dua bisa juga dari timer delay-relay seperti ini ya TDR semoga dimana ketika semoga selamat kita ketemu next project Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati